Sebentar lagi weekend nih, kalian udah punya rencana kemana untuk menghabiskan akhir pekan kali ini? Kalau aku sih bakal pergi untuk healing sejenak di tempat yang terkenal akan sumber air panas, domba, dodol, dan kreasi kulitnya. Bisa tebak gak nih kita bakal pergi kemana? Yap, kita bakal ke Garut! Lewat video keluiran kali ini, aku bakal ajak kalian gak cuma ke tempat-tempat wisata yang ikonik di Garut aja. Tapi wisata kuliner juga yang pasti bikin perut kenyang hati senang. Mendapat jelukan Swiss Panjava dari bangsa Eropa yang berkunjung ke Garut di abad ke-19, Garut merupakan salah satu dari ribuan wilayah di Indonesia dengan pemandangan yang luar biasa. Bak lukisan hidup, kita bisa melihat pemandangan gunung yang tidak ada tepinya. Sekeliling wilayah yang mempunyai luas 3.065 km persegi ini terlihat asri banget. Buat sampai ke tempat ini dari Bandung, kalian bisa menggunakan banyak pilihan moda transportasi darat, baik menggunakan mobil pribadi, transportasi umum seperti bus yang biasa berangkat dari terminal lebih panjang, travel yang biasa berangkat dari Balbur Town Square, atau bahkan kereta api yang berangkat langsung dari stasiun Bandung. Untuk weekend kali ini, aku dan tim Keluyuran berangkat ke Garut menggunakan kereta api Garut Cibatuan yang berangkat pada jam pertama yakni 6.43 pagi. Jam keberangkatan ini bisa berubah-ubah ya, jangan bosan untuk melihat waktu keberangkatan di aplikasi KAI Akses. Kereta api Garut Cibatuan ini merupakan rangkaian kereta kelas ekonomi lokal yang tidak memiliki nomor tempat duduk. Sehingga kalian bisa menempati kursi mana aja selama kursinya tersedia, kadang-kadang kalau lagi padat, malah kita bisa berdiri hingga stasiun selanjutnya. Sepanjang perjalanan dari Bandung ke Garut, kalian akan disuguhkan pemandangan yang bagus banget. Setelah sampai di Garut, kalian bakal disambut dengan stasiun Garut yang sudah modern dan lebih bersih, juga rapi. Karena kawasan Garut kota yang tidak terlalu besar seperti Bandung, maka kita bisa mengelilingi kota ini dalam sehari penuh lho. Untuk kalian yang memang tidak ingin jauh-jauh pergi ke tempat wisata lain yang lokasinya beberapa jam dari Garut, maka kalian bisa menghabiskan waktu di pusat kotanya. Ada banyak tempat ikonik yang sudah kita pernah bahas sebelumnya nih di video keluyuran edisi Jalan-Jalan ke Garut. Total satunya adalah kawasan Alun-Alun Garut yang menyediakan banyak sekali tempat keren yang bisa kalian kunjungi bahkan secara gratis. Mulai dari Masjid Agung, Kapangan Alun-Alun, Pendopo, Jajanan Jalan Siliwangi, Sentra Kulit Sukaregang, hingga kuliner di Pasar Ceplak. Asiknya lagi, kalian bisa menempuh hampir semua tempat wisata alternatif itu hanya dengan jalan kaki saja, karena semuanya searah. Lumayan kan sekalian sightseeing Garut itu seperti apa, ketimbang harus naik mobil yang sebentar-sebentar sudah sampai dan malah merepotkan cari parkir. Well, kalau tujuan wisata kalian ke Wisdom atau area Gunung Papandayan, ya harus naik mobil sih, karena jaraknya yang cukup jauh. Mampir ke tempat baru sudah tidak boleh ketinggalan untuk icip-icip kuliner legendarisnya. Di Garut sendiri, ternyata banyak sekali kuliner legendaris yang sudah turun-temurun ke anak cucu dari pemilik pertama. Ada soto ahri yang menjual soto daging urat campur yang rasanya sedap dengan tambahan kuah kaldu kental yang sudah dijual dari tahun 1943. Lanjut lagi, makan bakso yang sudah jadi kewajiban kalau berkunjung ke Garut. Tempat bakso yang kita datangi adalah bakso Mangimu yang sudah eksis dari tahun 1970-an. Kita juga mampir untuk makan kupat tahu Gunung Lembung yang porsinya besar banget, tapi murahnya kelewatan. Kupat tahu Gunung Lembung ini sudah ada dari tahun 1973. Kita icip-icip makanan manis, yaitu Bagelan yang jadi andalan Tokoko Pekuan yang sudah ada dari tahun 1885. Terakhir, kita menutup semua acara makan-makan kita dengan menikmati segelas es goyobot super enak yang ada di alun-alun Garut. Es goyobot di sini merupakan goyobot gerobakan. Tapi jangan salah, rasanya bintang 5. Es goyobot alun-alun sendiri sudah ada dari tahun 1980-an lho. Wah, legend banget kan semua kuliner di sini? Sebelum benar-benar mengakhiri perjalanan kita kali ini, aku dan tim keluyuran mau beli oleh-oleh duni untuk teman-teman di Bandung. Selama kita mencari dan dapat informasi dari semua warga lokal, ada salah satu tempat oleh-oleh terkenal yang ada di Garut Kota. Namanya adalah Toko Oleh Oleh Hadijah. Toko Oleh Oleh Hadijah ini dimiliki oleh pemilik perusahaan makanan Dudul Garut Piknik yang tersohor dari dulu. Di sini, kalian bisa menemukan banyak sekali makanan dan minuman, juga kudapan cepat saji yang bisa dijadikan buah tangan untuk teman, keluarga, atau pasangan kalian di kota asal. Selain variatif, harganya juga sangat kompetitif. Selain itu, Toko Oleh Oleh Hadijah juga hanya menyediakan makanan, minuman, juga kudapan cepat saji hasil dari saringan seluruh UMKM yang ada di Garut dan sekitarnya. Hanya kualitas terbaik yang dijual oleh Toko Oleh Oleh Hadijah, sehingga reputasi Toko Oleh Oleh ini sudah pasti baik dan tidak akan zonk. Kalau ke Garut, jangan lupa mempir ke sini ya! Akhirnya, kita selesai juga jalan-jalan di Garut Kota, waktunya untuk beristirahat. Sebenarnya, ada banyak penginapan yang ada di pusat kota. Tapi, aku dan tim keluyuran mau melipir agak sedikit jauh ke arah Cipanas untuk bermalam di sana. Sebelum besok paginya, kita akan pulang ke Bandung untuk kembali ke aktivitas masing-masing. Penginapan yang kita pilih ada di Kampung Sumber Alam. Resort yang sudah ada dari tahun 1970-an ini terkenal banget dengan sumber mata air panas belerang asli yang mengalir dari gunung-gunung sekitarnya. Sehingga, selain bisa bermalam di sini, kita juga bisa sekalian berenang, mandi, dan berendam air panas untuk melepas lelah. Petaknya yang ada di kaki Gunung Guntur, membuat resort dengan puluhan bungalow dan private villa ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Rasanya bukan seperti di Garut deh. Selama tinggal di Kampung Sumber Alam, kita bakal merasa dimanjakan sekali oleh makanan, pemandangan, dan juga pengalaman menginap. Gak berasa ya, dua hari satu malam di Garut rasanya seperti mengejapkan mata aja. Tepet banget. Mungkin ya, karena Garut sangat menyenangkan untuk dikunjungi, apalagi buat healing saat weekend sebelum kembali berhadapan dengan Hiru Piku Kota. Selain warganya yang super amah, Garut punya banyak cerita yang menarik untuk kalian ikuti. Bakal kangen banget nih untuk mampir ke Garut lagi. Semoga kita bisa datang ke sini dengan agenda lain yang bisa bikin kita berlama-lama di Garut ya. Nah, next time kita kemana lagi ya untuk healing berikutnya? Ikuti video keluyuran selanjutnya dengan subscribe channel Youtube kita dan follow akun IG official kita di atkeluyuranaja dan atkeluyuran.bdg Aku Mayang dan tim keluyuran pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti ya. Bye! Sub indo by broth3rmax